Inovasi Wuling Motors Indonesia yang tidak akan berhenti. Wuling Motors telah memasuki pasar otomotif Indonesia dengan berbagai produk dan layanan. Saat ini, Wuling Motors memasuki tahun ke-6 beroperasi di tanah air, dan menyediakan berbagai jenis mobil, mulai dari multi-purpose vehicle, MPV, sport utility vehicle, SUV, mobil niaga, hingga kendaraan elektrik. Semua produk yang dijual dapat ditemukan di lebih dari 150 toko yang tersebar di seluruh negeri. Pada tahun ke-6, jumlah pelanggan mereka telah mencapai 112 ribu. Sejak awal berdirinya di Indonesia, Wuling telah terus melakukan inovasi tanpa henti. Inovasi telah menjadi pilar utama Wuling dalam menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Seperti apa yang dikatakan pihak Wuling, Dian Asmahani, Brand and Marketing Direktur Wuling Motors, menyatakan, langkah demi langkah kami lalui dengan semangat berinovasi, untuk selalu memberikan yang terbaik bagi negeri. Wuling Motors mulai menerapkan inovasi yang mereka buat sejak berdirinya di Indonesia. Berikut adalah daftarnya. 1. Pabrik berstandar global Perjalanan Wuling Motors di Indonesia dimulai pada tanggal 11 Juli tahun 2017, dengan peluncuran pabriknya di Cikarang, Jawa Barat, yang mempekerjakan 3.000 orang. Selain itu, Wuling Motors membangun supplier park dan bekerjasama dengan 15 pemasok komponen internasional serta lebih dari 20 pemasok komponen lokal. Selain menggunakan teknologi canggih dan peralatan berstandar internasional, pabrik Wuling juga mengadopsi sistem manufaktur Global General Motors, juga dikenal sebagai GMS. Sistem ini digunakan oleh semua pabrik GM di seluruh dunia. 2. Wuling Convero dan Wuling Cortez Wuling Convero dan Convero S adalah model MPV pertama yang dijual oleh Wuling Motors di Indonesia. Mereka dihargai mulai dari Rp128.000.000 hingga Rp162.000.000 di jalan di DKI Jakarta. Tahun berikutnya, Wuling Motors meluncurkan Wuling Cortez, sebuah MPV dengan harga mulai Rp218.000.000 OTR DKI Jakarta, dengan inovasi seperti bangku yang dapat menampung 7 atau 8 penumpang, kursi kapten yang pertama di kelasnya, dan sensor tekanan ban untuk memastikan perjalanan yang aman dan nyaman. Dengan teknologi yang berasal dari Eropa dan Amerika Serikat, model generasi terbaru memiliki banyak fitur canggih. Wuling meluncurkan Wuling Alves, sebuah SUV baru yang memiliki fitur canggih seperti WISE, ADAS, dan WIN, dengan harga mulai dari Rp209.000.000 OTR DKI Jakarta. Wuling Almas dan Wuling Alves, satu tahun setelah Cortez, Wuling Motors meluncurkan SUV Wuling Almas untuk kembali mendominasi pasar otomotif nasional. Dua tahun kemudian, Wuling Almas RS yang syarat teknologi canggih resmi mengaspal, dengan inovasi seperti kamera 360 derajat dan sunroof panoramik. Tahun ini, Wuling meluncurkan Wuling Almas Hybrid yang ramah lingkungan. Fitur andalannya adalah Wuling Interconnected Smart Ecosystem, atau WISE, yang menggabungkan teknologi Internet of Vehicle dan Advanced Driver Assistance System, atau ADAS. Selain itu, ada Wuling Indonesian Command, atau WIN, yang memungkinkan pengemudi dan penumpang untuk mengakses berbagai fitur melalui Wuling Remote Control App dan perintah suara berbahasa Indonesia. Kehadiran Wuling Formo Blind Fund pada 2018 dan Wuling Formo Max pada 2023 mendorong industri kendaraan komersial di Indonesia. Teknologi yang ditawarkan sangat lengkap, meskipun digunakan untuk membawa barang. Beberapa di antaranya adalah Anti-Lock Braking System, ABS, dan Electronic Brake Force Distribution, EBD, yang memastikan bahwa roda tidak selip saat direm dengan cepat di jalanan licin. Wuling Air EV mungkin merupakan kendaraan listrik ikonik yang saat ini menjadi tren di Indonesia. Wuling Air EV adalah kendaraan yang ideal untuk digunakan setiap hari karena kombinasi kemudahan berkendara dengan emisi nol. Banderolnya mulai dari 243 rupiah jutaan OTR DKI Jakarta belum dipotong subsidi, dan Anda dapat mengisi baterainya sendiri di rumah. 6. Inovasi Wuling Motors Indonesia Tanpa Batas Setelah penjualan dan pembiayaan Wuling berkomitmen untuk memastikan kepuasan pelanggan melalui layanan purna jual seperti Wuling Emergency Road Assistance dan Wuling Mobile Service yang tersedia untuk membantu saat diperlukan. Sejak 2021, Wuling telah bekerja sama dengan Technobody Repair untuk mempercepat perbaikan bodi dan cat pelanggan. Dengan peluncuran PTSG MUW Multifinance Indonesia, Wuling Finance, Wuling Motors meningkatkan layanan dan mempermudah calon pelanggan mendapatkan kendaraan yang mereka inginkan. Inovasi ini mencakup proses yang dilakukan secara real-time melalui aplikasi mobile. Terima kasih telah menonton!